Tangan berbahaya dan ngaris hampir-hampir saja saudara-saudara datang kembali. Serangan cepat dilakukan oleh pemain-pemain arema dan terletaklah si penjaga kawang Aji Saka di daerah Tiang. Ya nampaknya Aji Saka kini kondisinya harus mendapatkan pertolongan. Ya nampaknya penjaga kawang Aji Saka ini nampaknya harus mendapatkan pertolongan serius. Mudah-mudahan Aji Saka tidak mengalami cedera yang serius dan tentunya kita semuanya juga berdoa. Ya masih dikrumuni oleh para pemain arema atau para pemain persegres dan juga pemain arema dalam tayangan lambat. Tentu benturan dilakukan tadi, kita tunggu saja nampaknya si penjaga kawang dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana Ahmad Faris memanggil tim medis. Dengan ya mudah-mudahan penjaga kawang Aji Saka masih bisa menyelanjutkan sisa pertandingan babak yang kedua ini. Ya kita nantikan dan seperti dalam ini masih sudah mendapatkan pertolongan dari tim medis. Kita tunggu saja saudara-saudara, mudah-mudahan kita berdoa agar Nampaknya Aji Saka memang tampil cukup api dalam pertandingan kali ini karena beberapa kali dia menggagalkan usaha pemain-pemain dari arema dan membentur tiang kawang sehingga dalam tayangan lambat tadi kita saksikan bagaimana penjaga kawang arema atau penjaga kawang persegres maksud kami Aji Saka dan sudah mendapatkan pertolongan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan si Aji Saka tidak mengalami cedera yang serius sehingga masih bisa melanjutkan pertandingan ini. Ya nampaknya pertandingan masih belum dilanjutkan karena masih ya ini adalah Aji Saka yang dibawa ke ambulan menuju ke rumah sakit terdekat tentunya adalah rumah sakit Petri Kuma yang hanya bercarak sekitar 500 matahari.